Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Bersama saya Ijay Dan kali ini kita bakal unboxing lagi nih Dari hape Oppo di seri Renault nya Yaitu Oppo Reno 8Z 5G Ini adalah varian Reno 8Z nya ya Ya sama kayak pendahulunya Oppo Reno 7Z juga ada Ini lanjut lagi ternyata dari Oppo Reno 8Z Dan kira-kira buat hape nya sendiri bakal kayak gimana ya Jadi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa buat like, share, komen dan juga subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami Let's go Ya jadi langsung aja kita bakal langsung bahas di bagian kotaknya Yang kalau bisa dilihat dari kotaknya ini sama kayak Oppo Reno 8 kemarin ya Yang warnanya ini warna biru dan juga ada 8 nya sendiri Disini ada angka 8 dan disini ada tulisan Oppo Reno 8Z 5G Dan disini ada hitam-hitam nya ya Yang sama ya dari desain kotaknya ini mirip-mirip kayak Oppo Reno 8 kemarin Yang udah kita unboxing juga di bulan lalu Kalau saya gak salah ya Di awal bulan juga Ternyata Oppo Reno 8Z juga ini muncul di awal bulan Walaupun di September juga Lanjut di bagian kirinya Di bagian kirinya ada tulisan Oppo Reno 8Z 5G Dan di bagian kanannya disini ada tulisan Oppo Di atasnya ini dia gak ada apa-apa Dan lanjut di bagian bawahnya juga dia kosongan aja Dan lanjut di bagian belakangnya Di bagian belakangnya ini kita gak ditunjukin yang namanya point selling Dari Oppo Reno 8Z ini ya Jadi bakal kita lihat nanti di bagian dalamnya Apakah ada point sellingnya atau enggak Ya kurang lebih kayak gitu Dan di bagian belakangnya ini kita dapet di warna yang Warna emas matahari Harusnya ini warna gold Matahari kayak yang kemarin Oppo Reno 8 yang 4G nya Kalau saya tebak-tebak ya Dan disini ada varian kita dapet di varian 8x256 GB Dan langsung aja kita buka dari HP Oppo Reno 8Z ini Kita bakal buka boxnya dulu Let's go Nah ini udah aku buka dari plastiknya Dan langsung aja kita buka dari kotaknya nih 3, 2, 1 Nah seperti biasa ya Disini kita langsung disuguhin sama tulisan Oppo Dan disini langsung aja kita buka lagi nih Di box yang keduanya Lanjut kita bakal dapet kotak hitamnya lagi Disini kita bakal cek dulu ya Dari kotak hitam ini kita dapet apa aja Ya seperti biasa ternyata di dalam kotak hitamnya ini Kita dapet yang namanya SIM Injector Dapet juga yang namanya Safety Guide Atau misalkan ya Google Garansinya Dan juga ada petunjuk penggunanya juga Seperti biasa Dan disini kita dapet silikonnya Yang dimana disini desainnya mirip sama Oppo Reno 8 yang 4G nya juga ya Tunggu bakal bantukannya kayak gimana Langsung aja kita bakal cek di HP sini ya Tapi dari overall dari dalamnya ini mirip-mirip sama kayak Oppo Reno Pada umumnya ya kini kita beresin dulu Dan langsung fokus lanjut lagi di bagian dalamnya kayak gimana Nah setelah dilihat dari kotaknya ini Kita langsung disuguhin dari HP nya Dan disini kita bakal baca dari point selling nya dulu ya Yaitu dari disini ada lulusan Oppo dan Oppo Reno 8 Z 5G Disini dapet di 8GB RAM Dan juga disini up to 5GB extended RAM nya Dan lanjut disini ada 64MP AI Portrait Camera Dual Orbit Light Oh ternyata di Oppo Reno 8 Z ini dia nampilin Dual Orbit Light lagi ya Beda sama Oppo Reno 8 yang 5G nya Yang dimana Dual Orbit Light nya ini gak ada Dan Oppo Reno 8 yang 4G kemarin juga cuma ada satu ya Orbit Light nya Tapi ini Dual Orbit Light Yang nanti bakal kita cek juga Dual Orbit Light nya ini kayak gimana Dan disini dapet di 33W Super 4TN Dan dimana ini Watt Charger nya dapet di 33W ya Ini bakal kita pinggirin dulu dan langsung lagi liat di dalemnya ada apa aja nih Dan disini kita dapet batok charger nya Yang dimana ini udah 33W Dan disini ternyata udah pake USB Type C ya Kalau misalkan saya cek sendiri Nah disini kalian bisa liat dari kabel charger sendiri udah pake USB Type C Jadi udah oke banget Jadi ini bakal kita bayarin dan langsung fokus ke HP nya bakal kayak gimana Let's go Nah sekarang kita udah pegang HP nya dan langsung aja kita buka Dan kita liat tampilan emas mataharinya kayak gimana ya Ini kita pinggirin dulu dan langsung kita liat di bagian belakangnya 3, 2, 1 Wow disini cakep ya Ini kita protek dulu ya Biar enak gitu diliatnya Ya dan ini adalah tampilan awal dari HP Oppo Reno 8Z Yang warna emas matahari ya Disini warnanya lucu banget sih kalau misalkan saya liat ya Dari segi desainnya juga ini ya mirip-mirip sama Oppo Reno 8 yang 4G Walaupun disini bingkai kameranya terlihat berbeda ya Yang dimana disini bahannya juga terlihat berbeda Tapi yang jelas buat HP Oppo Reno 8Z ini juga dia udah mengusung yang namanya Oppo Glow Design Tapi dari segi desainnya sendiri ini bisa dibilang desain kotak retro ya Karena buat dimensinya sendiri dapet di 159 X 73,2 dan juga X 7,7 mm Ya buat beratnya sendiri juga ini bisa dibilang enteng ya Karena beratnya sendiri dapet di 181 gram Dan ini saya penasaran buat dual orbit lightnya kayak gimana lagi ya Karena menurut saya sih ini adalah fitur yang lumayan menarik ya Buat gaya-gayaan dual orbit lightnya ini Nah jadi langsung aja kita bakal membahas perentelan dari Oppo Reno 8Z ini Yang dimana kalau bisa dilihat lagi dari desainnya ini mirip sama Oppo Reno 7 ya Kalau saya nggak salah Karena disini tonjolannya langsung di kameranya gitu Langsung di kameranya Disini nggak ada frame yang buat ngelindungin kameranya Jadi ini langsung di kameranya Tapi kalau misalkan mau aman Langsung pakai casing bawaannya sendiri ya Dan kita bakal beralih di bagian kanannya Di bagian kanannya ini dia ada tombol power on off-nya aja Dan lanjut di bagian kirinya Di bagian kirinya ini ada tombol volume up dan volume down-nya Disini ada yang namanya SIM tray-nya juga Saya simpong ngecek SIM tray-nya kayak gimana ya Ya buat SIM-nya sendiri disini bisa kalian lihat sendiri ya Disini SIM-nya kayak gini SIM tray-nya Disini bisa dual SIM atau mungkin di SIM dual-nya bisa diganti micro USB ya Jadi mungkin segitu aja dari SIM tray-nya dari Oppo Reno 8Z ini Dan lanjut di bagian atasnya Di bagian atasnya sendiri disini ada yang namanya lubang mikrofonnya aja ya Gak ada speakernya sendiri di bagian atasnya ini Dan lanjut di bagian bawah Di bagian bawahnya ini ada lubang speaker Mikrofon USB Type-C Dan juga disini ternyata kita masih dapet lubang audio jack 3.5 Dan langsung aja kita nyalain Dan kita lihat dari OS Oppo Reno 8Z ini bakal kayak gimana Jadi langsung aja ditunggu Ya dan ini adalah HP Oppo Reno 8Z Yang dimana disini kalian udah tau ya Harusnya sih kalian udah tau Kalau layarnya ini udah jelas-jelas bakal AMOLED Tapi kita bakal bahas dari desain layarnya dulu Yang dimana dari desain layarnya disini Dagunya sih lumayan tebal ya Dari segi dagu Oppo Reno 8Z ini Tapi overall dari segi bezel dan lain-lainnya Ini udah cakep banget Apalagi dia udah pake punch hole di bagian kirinya Keliatan kecil dan juga gak terlalu mengganggu ya Dari Oppo Reno 8Z ini Dari segi desain layarnya sih kayak gitu aja Tapi yang jelas buat HP Oppo Reno 8Z ini Dia dapet di 6.4 inch AMOLED display dan juga udah full SD plus Karena beresolusinya sendiri dapet di 1080 x 2400 pixel Dan disini kita langsung aja Disini rasanya sih ini masih di 60Hz ya Belum ada settingan buat di 90Hz Tapi saya bakal cari-cari lagi buat settingan HP ini Udah bisa di 90Hz atau masih stuck di 60Hz ya Jadi saya cek dulu Ya setelah saya cek-cek lagi ya dari HP Oppo Reno 8Z ini Saya gak nemu settingan yang gimana dia 90Hz atau 120Hz Jadi saya asumsikan buat HP Oppo Reno 8Z ini Dia masih di 60Hz Tapi ya oke-oke aja Oh ya yang jelas HP ini harusnya udah ada NFC-nya juga Ya buat HP Oppo Reno 8Z ini Dia udah langsung ada NFC-nya juga Jadi buat yang cashless ini udah enak banget nih Jadi langsung aja kita bakal cek dari tentang perangkatnya Disini ada tulisan Oppo Reno 8Z 5G Dan disini penyimpanannya sendiri buat bawaannya langsung terpakai 25,9GB ya Dari 256GB Buat chipsetnya sendiri dia pake Snapdragon 695 5G Octa-Core Jadi buat performa Snapdragon 695 ini gak usah ditanya lagi Karena ini buat performa multitasking udah mantep banget nih Apalagi buat HP Oppo Reno 8Z 5G ini juga udah 5G Ya walaupun belum support di semua tempat sih buat 5G ini ya Lanjut di bagian versi OS-nya Disini buat versi OS-nya sendiri dia udah di versi 12.1 Nah dia udah dapet di versi 12.1 Dan disini buat F-Standard RAM yang sendiri dapet bisa sampai ke 5GB ya Jadi sesuai sama point selling yang ada di Oppo Reno 8Z ini Ya mungkin segitu aja sih yang bisa saya tunjukin dari platform dari Snapdragon 695 5G ini Sekarang kita beralih di bagian kameranya Yang dimana kameranya sendiri ini udah dapet di triple camera ya Kalian juga udah bisa lihat di bagian belakangnya Nah buat kameranya sendiri yang jelas buat kamera utamanya dapet di 64MP Dan masing-masing 2MP di makro dan juga bokehnya Dan buat kamera depannya sendiri ini dapet di 16MP Disini saya bakal cek buat videonya Videonya sendiri kalau saya gak salah Dia dapet di 1080p 30fps aja Dan buat kamera belakang sendiri dia udah pake yang namanya AIS ya Jadi buat stabilizer videonya sendiri Dan di kamera depannya sendiri dia juga sama Di 1080p 30fps aja resolusinya Belum bisa dapet di 4K Tapi it's oke dari kameranya udah pasti mantap dan juga oke banget nih Dan disini saya bakal coba tes-tes foto yang ada di dalam studio ini dulu ya Bakal kayak gimana Nah gimana buat hasil dari kamera OPPO Reno 8Z ini Menurut kalian coba di komen di bawah Habis sayangnya buat OPPO Reno 8Z ini dia belum ada lensa ultrawide nya ya Itu sih yang disayangin Oh iya buat kamera sendiri tadi udah dijelasin ya Dapet di 4500mAh Dan fast charger sendiri dapet di 33W Jadi langsung aja kita bakal bahas dari bagian harganya Buat harganya sendiri di varian 8x256 Dia harganya di Rp5.999.000 aja Ya di harga Rp6.000.000 lah Lebih murah dibandingkan OPPO Reno 8 yang 4G nya Ya bedanya sendiri buat OPPO Reno 8 yang 4G kemarin Dan juga OPPO Reno 8Z ini Di bagian chipsetnya dan juga di kameranya Kalau saya nggak salah ya Tapi yang jelas buat chipsetnya ini berbeda banget OPPO Reno 8Z ini kemarin itu Nah gimana menurut kalian buat hape OPPO Reno 8Z ini Coba deh di komen di bawah Dan harganya sendiri di Rp6.000.000 Menurut kalian ini overpriced atau nggak Tapi buat bodybuildingnya ini oke banget sih Jadi so mungkin segitu aja dari saya Terima kasih dan dadah